Hai Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang saya hormati Bapak Selamatkan Komite Perguruan Muhammadiyah Kota Perjuangkarta Bapak Dr. Haji Basipi Haryono, Pak Amin Gunadi yang sudah berhubung Bapak Arminto, mewakili didasmen, Bapak Dr. Mohd Ali, selaku Direktur Perguruan Mohd. D. Surakarta Bapak Mansur, Ketua Pak Gujuban, Orang Tua Sistema, Ketua POSMA Kemudian Kepala TK, SD, SMA Kemudian Ketua Permahiran Komite dari kelas 7, 8, dan 9 Yang saya hormati dan saya banggakan Alhamdulillah pada pagi milang siang ini kita bisa berwajah secara virtual Di Aula SMP Muhammadiyah BK dalam rangka milak 10 tahun SMP Muhammadiyah BK Dengan tema besar sama dengan perguruan Meneguhkan pendidikan berkemajuan meretas generasi ulul abad Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas kerauan Bapak Ibu semua Pada acara milak 10 tahun Mudah-mudahan ada keberkahan pada acara pada siang hari ini Yang kedua, pada kesempatan yang baik pula ini Saya melaporkan kepada Bapak Ketua Komite Timpengembar dan Pak Direktur Pak Didasmen, para Pak Direktur, meskipun saya sering ketemu dengan Pak Direktur Dr. Muhammad Ali Tapi karena ini formal, saya menyampaikan laporan Bahwa SMP Muhammadiyah BK sudah 10 tahun berdiri Berdiri tahun 2010 dengan Kepala Sekolah Bapak Dr. Muhammad Ali 2010 sampai 2013 Waktu itu SMP Muhammadiyah BK baru 6 orang kurang lebih Ini termasuk Ustazah Upik Yang sekarang Kepala SMA Muhammadiyah BK dulu berawal Dari SD kemudian 2010 Termasuk dengan saya dimutasi ke SMP Muhammadiyah BK Meskipun masih satu lokasi Kita menepati gedung sebelah utara masjid Lantai 3 dan lantai 4 Tetapi waktu itu teman-teman sudah bertikat Bahwa keterbatasan kesarana tidak boleh membatasi untuk berprestasi Maka di tahun 2012-2013 ketika lulusan pertama kali Atas berkat rahmat Allah SWT Lulusan pertama SMP Muhammadiyah BK Meraih peringkat 2 hasil ujian nasional sesudah kata Sampai Pak Kepala Sekolah Mbak Dr. Muhammad Ali Ketika menerima pengumuman itu Meneteskan air mata Tidak percaya SMP Muhammadiyah BK Yang belum ada wajahnya Belum ada gedungnya seperti itu Tapi bisa meraih peringkat 2 Teman-teman juga menangis waktu itu Mendingan cerita Pak Muhammad Ali Kemudian saya juga ikut menangis Ketika diceritakan Pak Dr. Muhammad Ali Ketika angkatan pertama itu Kemudian angkatan kedua Kita peringkat 4 Angkatan ketiga kita peringkat 2 Kemudian berikutnya peringkat 2 Mulai 2016-2017 Kita peringkat 1 sesurah kata Baru tahun 2016-2017 itulah berita bahwa SMP Muhammadiyah BK Meraih peringkat 1 sesurah kata menjadi viral Di masyarakat, oh ternyata SMP swasta Sudah bisa mengalahkan SMP Negeri Terutama SMP Negeri 1 Dan waktu itu Kita mulai menerima siswa itu Dari 1 rombel Selama 3 tahun itu 1 rombel Kemudian 3 tahun berikutnya itu 2 rombel Kemudian 3 tahun berikutnya 3 rombel Dan Alhamdulillah Tahun besok 2021-2022 Kita akan menerima 4 rombel Artinya Sekolah SMP Muhammadiyah BK ini Istilahnya Pak Ali adalah sekolah tumbuh Sekolah dimana setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Setiap tahun Selalu ada perubahannya Selalu tumbuh Baik itu sarana-perasarana Baik itu jumlah siswanya Baik itu peningkatan kompetensi guru Dan sebagainya Alhamdulillah Di tahun kemarin 2018-2019 Prestasi SMP Muhammadiyah BK Dalam 1 tahun Meraih 162 kejuaraan Dan di masa pandemik ini Meskipun pandemik Teklan kita Hampir sama Meski pandemik tetap berprestasi Kita di masa pandemik ini Sudah meraih 80 prestasi kejuaraan Dari 80 itu Tingkat kota 13 Kemudian tingkat Provinsi 10 Tingkat nasional 48 Dan tingkat tingkat nasional ada 9 Totalnya ada 80 Prestasi yang sudah kita Raih selama pandemik Artinya selama pandemik ini Kita tidak berhenti Tetap berkarya Yang terakhir bahwa Bapak Ibu semua yang saya hormati Arah pengembangan SMP Muhammadiyah BK Adalah 3 hal Satu kompetensi Kemudian kedua literasi Yang ketiga adalah Penguatan karakter Pengembangan kompetensi Seperti kita Kami bersama Ada berpikir kritis Komunikasi Kolaborasi Kemudian Berpikir kritis Kolaborasi Komunikasi Kalau lagi salah satunya Adalah Kreativitas Kreativitas Itu yang akan kita kembangkan Kompetensinya Kemudian literasi Selama 10 tahun ini Terakhir Kita sudah Melahirkan Buku Dari SMP Muhammadiyah BK Sebanyak kurang lebih 12 buku Yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu Apapun siswa Dan terakhir adalah Penguatan karakter Kita percaya Bapak Ibu Bahwa pintar saja Tidak cukup Maka butuh Penguatan karakter Maka di tangga Sebelah kiri dan kanan Itu kita tulis Tantang nilai Perguruan Muhammadiyah Kota Bet Kurang lebih ada 26 Sejak dari Spiritual Nasionalisme Gotong Royong Pemandirian Berintegritas Itu kita tulis semua Agar semua warga Yang hadir Yang datang di SMP Di APK Akan ingat Bahwa karakter itu Dalam modal utama Dalam Menjalani hidup Dan kehidupan ini Saya kira Itu laporan saya Pak Direktur Pak Dr. Muhammad Ali Bapak Markuji Bapak Basuki Tim Pengembang Pak Herminto Alhamdulillah Kita sudah bisa fokus Untuk Pengembangan Dan pelayanan Kepada Masyarakat Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih